Nah halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di kesempatan pagi ini saya mau bikin video seputaran breeding burung Di salah satunya ini contoh breeding burung di saya di dalam apiari Nah apa saja yang ada burung apa saja yang ada di apiari ini Nah bisa dilihat itu ada mure, ada poksai, ada wambi, ada panca warna, ada cucuk jenggot, ada belatik dan lain-lain Nah ini apiari ini saya sengaja dibikin seperti habitatnya, seperti di alamnya Ini bisa dilihat ada air terjun, ada tumbuhan dan tumbuhan disini juga ini dibuat secara seperti alami Ini banyak pohon-pohon yang bisa berbuah Pohon-pohon yang biasa dimakan sama burung Itu pohon yang berbuah ini nantinya tujuannya supaya bisa dimakan sama burung itu sendiri Dan apiari ini luasnya 17 meter x 7 meter Dengan tinggi 4 meter Atapnya itu sengaja terbuka Biar matahari, air hujan itu bisa masuk Cuma bagian depan sebagian ada yang tertutup pakai atap Ketujuannya ini Biar matahari masuk, air hujan masuk Jadi tumbuhan itu bisa hidup normal Dan dalam segi makanannya juga disini ini burung saya pakai ekstra puding yang full Jadi pakai jangkrik, ulat, magot, cacing Jadi saya tidak pakai pur teman-teman Dan alhamdulillah disini juga sudah banyak berhasil Seperti poksai, murai, cak ijo, cak jenggot, gratik dan lain-lain Tapi dalam reproduksi atau produksi yang bagus itu Yang memang lebih baik disangkar kotak-kotak seperti ini teman-teman Jadi kalau disarang di kandang kotak-kotak seperti ini Ini lebih intinya lebih bagus dalam keberhasilan Soalnya ini kan satu pasang-satu pasang dan pakan bisa terjamin lah Ini tipe-tipe kandang juga saya bermacam-macam Ada yang seperti ini ada yang luas, ada yang sedang Dan berbeda-beda ukuran dan beda-beda tipe Dan jika ada teman-teman yang lagi mau bikin kandang Ya saran saya yang terpenting bikin kandang itu yang merasa nyaman burung Intinya ada cahaya masuk, ada ventilasi yang cukup Jadi yang menurut saya nyaman itu kandang itu perlu besar Tapi burung bisa nyaman seperti di habitatnya Dan sering ada pertanyaan apa kandang itu bisa saling berhadapan Kalau saya sih ini semua kandang saling berhadapan Tetapi berhadapannya itu harus beda jenis Misalkan yang ini burung kacer Nah depannya itu burung murai atau burung lain Harus berbeda jenis teman-teman Dan hitung-hitung memanfaatkan lahan Biar bisa lebih bermanfaat Nah mungkin cukupkan sekian aja pembahasan video hari ini teman-teman Semoga dari video ini Ada yang bisa teman-teman ketik dan ada manfaatnya Dan juga semoga banyak yang terimpirasi Dan berniat menolak burung dari kepunahan Kalau bukan kita sebagai penghobi burung ya siapa lagi Jadi mari kita bersama-sama Menolak kepunahan burung Supaya mungkin anak cucu kita nanti masih bisa melihatnya Dan jika video saya ini merasa bermanfaat atau membantu Mungkin teman-teman bisa bantu dukung channel kami ini Supaya kami mungkin bisa Lebih semangat Membuat video-video yang lainnya Segitu aja teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton